Selamat siang Pak Arief Junaidi selaku Kepala PSPN ya Pak ya. Mohon penjelasan terkait mengenai hasil perolehan. Sementara pemilihan gubernur di tahun 2018 ini di Kabupaten Silasya, perolehannya gimana Pak Arief? Terima kasih. Jadi saya berikan peniksaan dulu tentang apa itu PSPN. Jadi PSPN ini dari Badan Saksi Pemilu Nasional. Jadi ini adalah organ partai, badan partai sesuai amanat GFT, di pusat, di investment pusat, terus di daerah investment daerah, dan di tingkat Kabupaten namanya PSPN Cabang. Semua Kabupaten di Jawa Tengah ini sudah tertentu semua PSPN. Tugasnya adalah organisasi saksi dan meng-input, mengamankan program suara pada saat, baik itu pilkada maupun pemilik. Nah, terkait dengan pilkub kemarin, Alhamdulillah, untuk Kabupaten Silasap, pasangan ganjar yasin mendapatkan perolahan suara kalau prosentasenya sudah salah sekitar 56,4%. Berbandingan dengan pasangan yang nomor kejualan. Jadi secara umum, pasangan ganjar yasin menang di 21 kecamatan. Itu kecamatan mana saja ya Pak ya, yang unggul dan yang mungkin belum beruntung di kecamatan mana? Yang perolehannya pasangan nomor satu, di bawah nomor dua itu di kecamatan Dayah Luhur, kecamatan Simangu, dan kecamatan Maus. Itu juga selisihnya hanya sedikit, mungkin akan menjadi evaluasi. Tugas kami, setelah proses penghitungan di TPS, kami juga SPN, ini ada yang namanya kamar hitung. Jadi setelah penghitungan, semua saksi di TPS ini melaporkan kepada kami, di SPN, setelah itu kita ke mereka, sehingga kami bisa dalam waktu cepat menyajikan data perolahan suara di masing-masing kecamatan. Kecamatan dari saksi-saksi yang sudah tersebar dari setiap TPS. Kalau operator input data di BSPN sendiri Pak, di kantor BPC ini terdiri dari berapa personil, dan kecepatannya ketika perhitungan suara di lapangan selesai dihitung, masuknya data ke BSPN ini berapa jam Pak, untuk mengetahui kemenangan? Atau mengetahui hasil? Kurang lebih sekitar 2 jam. Kurang lebih ya Pak? Plus minusnya. Kita juga punya pengalaman di Bilboop dan Bilboop, sehingga semua kelemahan-kelemahan kaitan dengan data laporan sedikit demi sedikit kita perbaiki. Selanjutnya Pak, terkait mengenai prosentase kecamatan mana saja ini yang paling tertinggi dalam perolehan sementara atau perolehan Bilboop di 2018 ini? Nah itu datanya lengkap ada, ya, bukan saya tidak hafal, tapi semua data, prosentase, ya, kita partisipasi dengan semuanya, ada lengkap, kami miliki. Paling nanti bisa kita sampaikan. Hambatan apa saja Pak yang terjadi di tahun ini ketika meng-input data dari bawah sampai ke BSPN? Lampatannya, ini kami menggunakan teknologi, ya, dengan lambatnya sinyal karena kita masih menggunakan alap-alap-alap komunikasi, ya, terus juga kekuatan air ringan Wi-Fi di kamar hitung DPC, ya, terus karena sistem ini seluruh Indonesia, ini kadang juga terlampak, karena data yang kami input ini langsung diketahui oleh BSPN pusat dan BSPN daerah. Jadi, karena sistemnya ini digunakan bersamaan, ya, sehingga dengan beban kerja yang kemikian berat, itu yang membuat lambat. Secara umum, hal-hal yang lain sudah ada masalah. Ya, paling kita nantikan untuk saksi yang harus lebih ditingkatkan dan dengan pengumpulan form C1, ya. Kadang ada saksi yang langsung di bawah bulan, ya, sehingga pelaporan ke DPC-nya, ini kan berapa? Sehingga menjadi kurang lengkap, ya, kurang satu, dua. Tempatannya sementara seperti itu. Ini yang kita evaluasi terus, supaya ada di depan, baik penyajian data sementara, ya, berdasarkan laporan di tingkat TPS, dan juga real-con berdasarkan form C1 yang masuk, kita akan terus tepatkan, supaya akurasi datanya ini lebih tepat. Dari tantangan yang dihadapi, Pak, di Pilgub 2018, dari saksi-saksi jendangan, apakah ada hal-hal yang ditemukan terkait Pilgub 2018, Pak, ini, Pak? Apa curangan atau dan lain sebagainya? Kecurangan saya yakin itu ada, ya, tapi kita belum, apa, ini menjadi evaluasi internal paket, ya, identifikasi di tiap-tiap TPS di masing-masing kelurahan, desa, kita identifikasi, ya. Di secara umum, tidak ada hal yang krusial berkait dengan curangan tersebut, sehingga tidak ada hal yang perlu untuk dilaporkan, karena dari prosentase perolahan suara masangan gendari yasin ini, ya, statusnya tidak bisa digugak, karena di atas 2 persen kalau ada salah, ya. Jadi, ada margin yang sesuai undang-undang itu ketika margin di bawah, itu kan bisa digugak. Di sistem kita langsung muncul, dengan prosentase perolahan suara 3, ya, pas non 1 tidak bisa digugak. Ya, oke, Pak Arief, terima kasih atas segala penjelasannya, sukses selalu, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. butir kepeg 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 kantane jalok dowo jawa bangen tapi dowo seng putri jalok cedak seng putri pantane jalok cendak ayo dan panen nanti kek kudar kudar panen hati seseru kepeg 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 panen hati kek kawo 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 panen hati kek kudar 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 panget tapi seseru kepeg kudar kepeg kudar 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 kungen kudar 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 Terima kasih. 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 Tunggui Pak Kanjar Pak Kanjar Buruk jalan hati Pak Kanjar Impul memasisi Pak Kanjar Boleh meskipati Pak Kanjar Uramatikorukje Uramatikorukje Ros Pak Kanjar Pak Kanjar Pak Kanjar selamat menikmati